Jelang Natal dan Tahun Baru 2024, BNNK Upaten Polek Wali Mandar, Sulawesi Barat dan petugas gabungan gencar menggelar operasi pekat, bahkan dengan menerjunkan anjing pelacak. Dalam rahasia ini, petugas gabungan berhasil mengembangkan seorang pria yang diduga baru saja mengkonsumsi narkoba dan mengembangkan pasangan remaja yang hendak pesta seks di kamar hotel. Petugas gabungan BNN Polek Wali Mandar menggelar operasi bersih narkoba dengan menyasar hotel kelas Melati, salah satunya di ruas jalan Transmarat, Sulawesi, kecamatan Polek Wali pada Sabtu malam kemarin. Di lokasi tersebut, petugas menghentikan seorang pria yang hendak meninggalkan hotel saat melihat petugas datang. Awalnya pria tersebut menolak untuk dilakukan tes urin, namun petugas yang curiga kemudian menggeledah mobil pelaku dan menerjunkan satu anjing pelacak milik tim K-9 Polres Polek Wali Mandar. Benar saja, dari dalam mobil, petugas berhasil menemukan alat hisap P-Rex yang diduga baru saja digunakan pelaku. Petugas lalu mengemankan pria yang diketahui baru saja keluar dari lapas dalam kasus narkoba. Operasi penyakit masyarakat ini kemudian dilanjut ke hotel lainnya. Dan lagi-lagi, petugas berhasil menemukan seorang remaja perempuan yang dalam kondisi mabuk. Ironisnya, saat petugas melakukan pengeledahan di dalam kamar, seorang remaja lelaki yang diduga pasangan wanita tersebut tercidup, tengah bersembunyi di dalam rumah repakaian. Tak hanya itu saja, petugas gabungan dari BNN Kepulsi yang TNI dan Satpol PP juga menemukan alat kontrasepsi berhampuran di atas kasur yang belum terpakai, beserta beberapa botol minuman keras berbagai merek. Diduga kedua pasangan remaja ini hendak melakukan pesta seks. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pasangan remaja ini diamankan di kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Selain hotel, BNN juga menyasar sejumlah tempat hiburan malam, termaksud rumah bernyanyi. Pelasan pekerja dan pendatang di tempat hiburan malam tersebut menjalani tes urin. Namun hasilnya, tidak ada satupun yang positif menggunakan narkoba. Menurut Kepala BNN Kabupaten Poliwali Mandar, operasi bersinar atau bersinar narkoba ini digelar untuk mencegah penyelagunaan narkoba jelang Natal dan Tahun Baru. Operatel Anugra, itu kita temukan berupa V-Rex. Memang V-Rex itu harus mereka mengaku bahwa habis mengkonsumsi narkoba pada satu minggu lalu. jenis sabu ya Pak? jenis sabu. Barang bukti habis pakai tadi itu kita temukan di mobil bersangkutan. Jadi tadi kita memaksa ini pasangan, apa yang bukan pasangan somestri, kita amankan. Dan itu nanti kita serahkan ke Pak Satu PP, bukan Pak Satu PP juga ada di sini. Dari Poliwali Mandar, Husar Sainal, AINews melaporkan.